hai 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 melanjutkan penelusuran kami di kota Nganjo saat ini kami akan berkunjung ke sebuah candi yang sangat indah candi Ngetos candi Ngetos terletak di desa Ngetos kecamatan Ngetos sekitar 17 km arah selatan kota Nganjo bangunannya terletak di tepi jalan beraspal antara kuncir dan Ngetos menurut para ahli berdasarkan bentuknya candi ini dibuat pada abad ke-15 yaitu pada zaman kerajaan Majapahit dan menurut perkiraan candi tersebut dibuat sebagai tempat pemakaman Raja Hayamuruk dari Majapahit bangunan ini secara fisik sudah rusak bahkan beberapa bagiannya pun sudah hilang sehingga sulit sekali ditemukan bentuk aslinya berdasarkan arca yang ditemukan di candi ini yaitu berupa arca siwa dan arca wisnu dapat dikatakan bahwa candi Ngetos bersifat siwa wisnu kalau dikaitkan dengan agama yang dianud Raja Hayamuruk amatlah sesuai yaitu agama siwa wisnu menurut seorang ahli bahwa di dekat berdirinya candi ini pernah berdiri candi berukuran lebih kecil sekitar 8 meter persegi tetapi bentuk keduanya sama diperkirakan bahwa bangunan candi tersebut semula dikelilingi oleh tembok yang berbentuk bulat cincin candi Ngetos mempunyai bilik terletak tepat di tengah dinah dasar bangunan dasar biliknya lebih rendah daripada dasar ambang pintu yang menarik yaitu terdapat relief seperti salib portugis sisa tangga ada di sebelah barat sehingga candi menghadap ke barat dikutip dari Wikipedia bangunan utama candi tersebut terbuat dari batam merah sehingga akibatnya lebih cepat rusak atapnya diperkirakan terbuat dari kayu dimana sekarang sudah tidak ada bekasnya sama sekali masalah pagi buatin nih sekarang kita lagi di candi Ngetos nih bisa dijelaskan sedikit sejarah tentang candi Ngetos nih selamat datang di Candi Ngetos Candi Ngetos berdiri sekitar abad ke-15 pada waktu itu pada kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh seorang raja yaitu Raja Yamuru Raja Yamuru menurut cerita ya pembuatan candi ini tujuannya untuk menyimpan abu jenazah ketika nanti Raja Yamuru dan disini-sini itu dulunya itu ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Atas Angin Kerajaan Atas Angin itu sendiri itu pamannya sekaligus mertuanya Raja Yamuru oh pamannya Yamuru yang bergelar raten ngapi di Seloparwoto maka Raja Yamuru memerintahkan untuk membuat sebuah bangunan terus tapi yang sebenarnya itu menurut cerita ada dua bangunannya yang yang satu ini sama yang satu yang ada di sebelah rumah sebelah ada-ada itu dulu ada kayak susunan struktur bangunan-bangunan cuma kan kalau zaman dahulu itu enggak belum ada undang-undangnya jadi nggak ada laporan jadi dibiarkan itu saja tapi menurut ceritanya itu justru yang ada di abunya ada yang ada di bangunan yang lama yang lama itu sampai sekarang masih ada bangunannya itu sekarang jadi rumah ini persis Oh terus jadi kalau kalau orang-orang yang yang ritual ke sini kan mensakralkan Candi yang yang sekarang ini jadi menurut orang-orang yang punya indera keenam auranya di Candi yang sekarang ini Oh lebih kuat sini ya terus itu disebelah kayak ada batu itu lingga atau bukan itu atau hanya batu biasa kayak batu kalau petunjuk air arah apa angin itu juga masih masih satu kaitan di dengan sini terus penemuan kalau menurut ini penemuannya belum ada tahun persisnya belum ada ya berarti dari dulu memang sudah begini ya jadi kalau biasanya kan Candi di dari ujungnya dulu harus baru digali Oh ini bener-bener udah langsung berdiri kayak gini ya ya mungkin mungkin ada-ada penggalian atau apa tapi kalau setau setau yang saya tahu itu enggak ya sudah seperti ini agak berserakan gitu Oh tapi penyusunannya tetap seperti ini masih asli susunannya ya cuma yang atapnya udah nggak ada Oh iya saya coba ya atapnya nggak ada terus yang 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 seperti apa saya udah lihat itu biasanya kan Candi rata-rata dari batu ya Bu kenapa candi ngetos ini susunnya dari bahannya dari batal kalau apa biasanya kalau di kerajaan Majapet yang ada di wilayah kayak kayak Majakarta gunung mahamiru kalau gunung mahamiru kalau gunung mahamiru hampir keseluruhan biasanya menghadap ke barat dia kenapa menghadap ke barat dia kayak menghadap ke gunung mahamiru kalau gunung mahamiru kan gunung yang tertinggi gunung yang diakumkan di jeldi kalahnya itu dia menghadap ke barat hampir keseluruhan menghadap ke barat kalau bangunan-bangunan Candi yang di ada di Jawa Timur di kaya di terowulan itu menghadap ke barat ini ada hubungannya dengan kerajaan kediri nggak nggak ini kerajaan-kerajaan Majapahit masih Majapahit sepatah belum Mataram-Mataram kuno kalau di luar tu Mataram kuno itu ya lebih lebih tuasannya tuasannya kalau gitu informasinya yang masih bisa dilihat tinggal bagian induk Candi dengan ukuran sebagai berikut panjang ruang Candi 9,1 meter tinggi 5,4 meter tinggi keseluruhan 10 meter saw basement 3,25 meter besar tangga luar 3,75 meter lebar pintu masuk 0,65 meter tinggi undakan menuju ruang Candi 2,47 meter ruang dalam 2,4 meter luas halaman Candi Ngetos yang sebenarnya belum diketahui melihat keletakan Candi pada kemiringan lereng maka terdapat kemungkinan halaman Candi ini bertingkat-tingkat dan bangunannya terletak di tingkat halaman atas relief Candi Ngetos terdapat empat buah namun sekarang hanya tinggal satu yang tiga telah hancur figura-figura pada alasnya juga sudah tidak ada di bagian atas dan bawah figura dibatasi oleh loteng-loteng terbagi dalam jendela-jendela kecil berhiaskan belah ketupat tepinya tidak rata atau menyerupai bentuk banji hal ini berbeda dengan bangunan bawahnya yang tidak ada figuranya sedangkan tepi bawahnya dihasilkan dengan motif kelompok buah dan ornamen daun di sebelah kanan dan kiri Candi terdapat dua relung kecil yang diatasnya terdapat ornamen yang mengingatkan pada belalai makara namun jika diperhatikan lebih seksama ternyata suatu bentuk spiral besar yang diperindah dindingnya terlihat kosong tidak terdapat relief yang penting hanya diatasnya terdapat motif daun yang melengkung ke bawah dan horizontal melingkari tubuh Candi bagian atas pada bagian sebelah timur selatan dan utara terdapat relung dengan tinggi 2 meter dan lebar 0,65 meter dalam keadaan kosong di sisi barat tubuh Candi terdapat dua relung yang ukurannya lebih kecil daripada ketiga relung itu diatas relung-relung tersebut terdapat hiasan kala dan di sisi barat diatas kedua relung yang mengapit pintu masuk ada hiasan yang merupakan kepanjangan dari rambut kepala kala yang berada diatas pintu masuk yang menarik adalah motif kalanya yang amat besar yaitu berukuran tinggi 2 x 1,8 meter terletak di sebelah selatan wajahnya menakutkan dan ini menggambarkan bahwa kala tersebut mempunyai kewibawaan yang besar dan agaknya dipakai sebagai penolak bahaya motif kalanya semacam ini didapati hampir pada seluruh percandian di Jawa Tengah Jawa Timur dan Bali motif ini sebenarnya berasal dari India kemudian masuk ke Indonesia pada zaman Hindu umumnya di Indonesia motif semacam ini terdapat pada pintu-pintu muka suatu percandian di Candi Ngetos sekarang ini tidak didapati lagi satu arca pun namun menurut peruturan beberapa penduduk yang dapat dipercaya bahwa di dalam Candi ini terdapat dua buah arca paidon atau tempat ludah dan bagi yang semuanya terdapat dari kuningan dikatakan juga bahwa di Candi ditemukan sebuah arca wisnu yang kemudian disimpan di kediri sedangkan yang lain tidak diketahui tempatnya meskipun demikian bisa dipastikan bahwa Candi Ngetos bersifat siwa wisnu walaupun mungkin peranan arca wisnu disini hanya sebagai arca pendamping sedangkan arca siwa sebagai arca yang utama hal ini sama dengan arca hari hara yang terdapat di simping sumber jati yang berciri wisnu Candi Ngetos yang sekarang tinggal bangunan induknya yang sudah rusak dibangun atas prakarsa raja yang muruk